Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Mudah-mudahan sehat ya Yang sakit mudah-mudahan lepas sembuh Yang sibuk Mudah-mudahan lancar pekerjaannya ya Oke guys Di depan ini Masjid Al-Fatih ya Kabupaten Soreang Kali ini saya akan touring ya Menuju Curugmalela Di Kecamatan Ronggal Kabupaten Bandung Barat Dengan estimasi dari Bandung Ke Curug itu Sekitar 73 Kilometer ya Karena jalur yang saya akan Temu itu melalui Ciwidey Ke Gunung Halu Nah kalau misalkan kita ambil Jalur umum yaitu Melalui Cihampelas Cililin Jalur utama Kabupaten Bandung Barat ya Itu sekitar 60 Kilometer ya Dari Bandung Menuju Curugmalela Jadi ada selisih Sekitar 8 Kilometer ya Kalau misalkan Ke Curugmalela Melalui jalur ini ya Jadi lebih jauh Seperti apa perjalanannya Ikuti terus Oke teman-teman Kita sudah sampai Di ini ya Kotak Kecamatan Ciwidey Sebelah kanan Ya ini nih Alun-alun ya Alun-alun Ciwidey Mesti besar Ciwidey Jadi Dari Ciwidey ini Menuju Jalur Gunung Halu itu Saya ambil jalan yang Setelah alun-alun ya Nah ini Persimpangannya Cibeber Gunung Halu Ya dan ini Cibebernya Cibeber Daerah sini ya Bukan Cibeber Cianjur Meskipun memang Nanti kalau Sudah Masuk Jalur Gunung Halu Gunijaya Ya itu bisa Ke Jalur Sukanagara Kabupaten Cianjur Bisa ketemu juga Dengan jalur Cibeber Oke ini Kondisi Jalan ya Baru masuk nih Masih bagus nih Tapi Ini baru Permulaan Nah ini Di sebelah kanan nih Perempatan ini Ada Kontor Kecamatan Ciwidey Di sebelah kanan Itu jalan itu ya Yang Bila kita ambil Melalui jalan Yang sebelum Alun-alun ya Ada beberapa jalan Bisa hingga sebelum Alun-alun Kemudian Jalan di Dari Pasar Pasir Jambu ya Kalau gak salah Itu keluarnya Dari sana Dan kita akan Masuk ke Jalur ini Nah ini Jalan lurus ya Ke depan itu Di depan itu Tanjakan udah mulai Terlihat Tapi Ya dirasa-rasa sih ya Jalur ini Tanjakannya Tidak begitu Terjawab ya Untuk kendaraan-kendaraan Jalan Ringan lah Aman sih Sebetulnya Sebetulnya ya Ini sebelah kiri Pila Jango Di bawah Ini apa ini Bukit apa ini Mantap nih Kebetulan Cuacanya ini Gak menuh ya Lagi cerah Dan ini masih Pagi ya Jadi Ini sekitar Pukul 8 Ya Dan pagi Jadi udaranya Disini Sejuk ya Oke ini Masih menanjak Sunwheel berbelok Dan untungnya Jalannya Udah dicor Posisi kendaraan Yang menanjak Relatif Lebih mudah ya Karena Lajunya Tidak terhambat Oleh kondisi Jalan yang rusak Kita berbelok lagi Ke kiri Jadi Dengan Adanya belokan ini Pada saat tanjakan Setidaknya sedikit Membantu ya Untuk Kendaraan-kendaraan Besar Untuk bisa Mendaki Oke Gini Kita sedang Menurun Kondisi jalan Masih bagus Sampai sini ya Kesananya Belum dilanjut Pengecoran Untungnya Meskipun Kondisi jalan Ini seperti ini ya Ya Dibilang rusak lah Meskipun Tidak terlalu parah Ini Untungnya Kita motor Bisa Pilih jalan Untuk motor Kondisi jalan Seperti ini Masih Aman lah Dari Ciwidai Menuju Curug Malayla Itu sekitar 48 km Dengan Estimasi Waktu Sekitar Dua Jaman Jaman Mungkin karena Kondisi jalan Jalan Tidak mulus full Jadi Dengan 48 km Itu Bisa menghabiskan Waktu Sekitar Dua jaman Ini jalanannya Agak basah Dan berlumpur Jadi kita harus Hati-hati Keteleset Keteleset Delg . Dua jaman Tidak Dua jaman Tidak Terima Sampai Diag diag Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bahan bakar di kondisi jalan Yang belum sampai Ketujuan Apa harus mendorong Apalagi dengan kondisi jalan Yang kita tidak tahu Mungkin tidak mulus semua Jadi baiknya diisi dulu Bahan bakarnya Disini agak mending jalannya Agak rata Percobaan kopi Klonkomasti Disini banyak kebun kopi Sudah ada yang Berceri Cerinya sudah merah Ke Bandung Barat Melalui Jalur ini Sebenarnya Kita akan Ketemu terlebih dahulu Bagian Bandung Baratnya Itu adalah Daerah Kecamatan Sindang Kerta Kalau tidak salah Desanya Desa Mekarwangi Dan Dirasa-rasa Jalur ini Sebetulnya Lebih Nyaman Kita menuju Jalur Sindang Kerta Tapi Pertigaan Arah Sindang Kerta Ke Apa Nah ini Disini Ini Kita tahu nih Oh ya ini Batas wilayahnya Sepulah kanan Ini kita sudah masuk Bandung Barat Tepatnya di Daerah Sindang Kerta Wah ini Ada jalan nih Oke Sini Jalannya Masih Mulus Oke Ini Ada Agak Berpasir Samping kanan Ini Pohon-pohon Venus Ini Saya Ambil Jalur Jalur Kanan Karena Harus Memilih Jalan Oke Ini Perkebunan T Sebelah Kiri Waduh Lumayan Amparanya Amparan Kebun T Di bawah Di bawah Ada Perkebunan Apa itu ya Wah ini Potongan Kayu Jalanya 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 Masih oke Oke Sampai disini Mungkin Oke Ini Kampung Cieter Tadi Kantor Bebakan Desa Sebelah Kiri Ini Wisata Lebah Madu Ke Kanan Ini Desa Negeri Girimukti Sindang Kerta Itu Kebun Teh Di depan Jalan Bagus Kebun Teh Mantap Sebelum Tadi Di awal Jalanya Gak Awal Awal Banget Jadi Pertengahan Barusan Jalan Yang Dilewati Gak Rusak Oke Disini Jalan Agak Mulai Menyempit Nih Ayah Ayah Menyebranga Jadi Hehehe ini kebun apa? kebun tomat ya waduh ini berlumpur nih harusnya dibersihkan ya dari jalan disini masih banyak perkampungan karena tadi kita hanya lewat daerah hutan sedikit ya terlalu panjang tadi menjelang ya tadi ya ketika kita masuk mulai menanjak ya masuk bukit ya perbatasan Ciwidei dengan sindang kerta ya itu agak masuk hutan sedangkan disini hutannya mungkin disana ya sebelah kanan agak jauh nih ini kebanyakan ya lahan perkebunan pertanian lah ini sebelah kanan hutan-hutan kalau nggak salah ini kesana gunung itu ya ranca upas nih tapi nggak tahu ya nanti lihat di map ya terima kasih terima kasih selamat menikmati nah ini ke kiri nih kantor desa Mekarwangi ya kalau nggak salah atau setelah kiri ini Alfa Maret dan disini kalau nggak salah ada tempat apa ya tempat rumah kopi gitu kalau gini nah ini nih kopi rosteri disini nih Bandung beri aja Pak Preanger kopi sini nih oke disini jalannya bercor nih oke disini jalannya bercor nih mumpul jalannya bagus kita agak sedikit nambah kecepatan nih uh mantap nih asiknya touring ini ya jalannya bagus pemanangan kiri kanan ya dan juaca yang ya kebetulan ini cukup cerah separatnya Terima kasih. Wih, mantu ini. Oke, hati-hati jalannya agak licin nih. Agak basah juga ya. Oke, ini di depan. Pertigaan ke Sindangkerta lurus ya. Ketemu dengan nanti di Pasar Sindangkerta, kalau salah. Jalur utama Kabupaten Bandung Barat. Gunung Halu kita ambil kiri ya. Dan ini jalannya udah percor. Di sini jalannya cukup lebar nih. Dulu ini jalan saya sering lihat lah kalau lewat sih jarang sini ya. Karena biasanya saya langsung lurus ke sana, ke arah Sindangkerta. Ke daerah Katulampan ya. Sana jalannya, oh iya dari sini ke Sindangkerta sekitar 14 kilo ya. Dan nanti akan melewati jalan Hutan-Hutan Pinus. Daerah Penyandaan kalau nggak salah. Itu jalannya udah berhotnik. Tapi ya mungkin udah lama lah. Jadi ada bagian-bagian jalan yang rusak malahan. Itu jalannya ya. Ada aliran air ya masuk ke jalan. Dan mungkin nggak tahu ya pemeliharaan jalannya seperti apa. Seperti dibiarkan lah. Yang akhirnya ya pasti rusak jalan itu ya. Kalau ini mungkin nggak tahu nih udah berapa lama dicor ya masih baru lah. Ini kalau di peta ini masuk ke jalan Cisedet ya. Ini lebar ini jalannya. Oke ini kita menurun. Waduh itu hutan di depan ya. Wah ini kentang ini lagi ya penimbangan hasil tani. Setelah ditimbang ya dibawa mungkin ke penampungan atau ke pasar mungkin ya. Kayaknya langsung pasar. Ini mudah-mudahan cuaca aman ya sampai ke Curug Malayla. Nggak hujan lah. Ini kalau ke Curug Malayla. Melalui Ciamplas Cililin jalannya sebenarnya udah bagus ya. Di Curug Malayla. Cuman kesana memang jalannya padat. Karena bisa dibilang disana. Apa ya depan. Bagian depan dari kecamatan. Bandung Barat yang ada di bagian selatan ya. Kalau ini Sinangkerta. Bagian selatan yang bagian belakangnya ya. Jadi jalannya ya pasti nggak terlalu rame. Karena disini rata-rata ya bertani. Oke ini masih ada kebontek nih. Di bawah kiri. Kanan juga masih ada kebontek. Tuh matahari. Tuh matahari. Oke disini sudah ada perkampungan. Waduh ini ada apa ini? Ada potongan bambu. Nah ini kondisinya nanti kita itu akan menyusuri kesana ya. Sebelah kiri itu. Jalannya. Dan dia akan mengikuti. Arah alur sungai ya. Kampung. Kampung Mekarungo ya. Desa Mekarwangi, Sinangkerta ya. Nah ini di sebelah kanan ini hutan ya. Oke. Jalan bercornya sampai disini. Dan ini kita. Masuki kondisi jalan yang. Ya. Disini masih amending lah. Kedepan nanti jalannya ya. Nanti lihat aja ya. Hari dalam sungai ini seperti air terjun ya. selamat menikmati selamat menikmati oke ini agak sedikit menanjak dengan kondisi jalan yang seperti ini ya untungnya ini gak basah-basah amat di jalannya jadi cukup mudah lah dan ini di samping kanan nah ini ini ya yang ya mungkin karena di kanan ini hutan kiri juga jarang penduduknya kondisi jalannya seperti ini jadinya ya mungkin ya ini juga ada sawah sini cukup sempit ya kalau berpapasan dengan minibus barusan oke kita ikuti aja aliran air nih di jalan kalau lumpur nempel agak langsung larut ya gak terlalu licin ya tapi kalau di batuan licin ya pasti licin eh basah ya licin oke kita jaga torsi pada belakang biar gak selip oke disini juga ada perkampungan di depan itu kayaknya ada oke ini perbatasan ya disini perbatasan sindang kerta dengan gunung halo betul nih disini ada tugunya ya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati wah ada yang ajak jalan-jalan domba nih domba garut sehingga bibit nih terakhir di bawah ini suara aliran sungai ya terdengar dan kalau gak salah ini aliran sungai ini nanti menjadi ya menyambung lah mengalir ke Curug Malela ya jadi kita bisa tahu kondisi Curug Malela ya dari sisi warna airnya dari sini kalau di sini kotor karena hujan pastilah ke Curug Malela juga kotor juga ya keruh jadi kalau kotor sih karena karena tanah ya kotor karena limbah gitu terakhir 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 mulai memasuki daerah darah hutan jalannya guys batu betulnya batunya enggak gede-gede kalau untuk fondasi jalan bagus ya cukup tinggal diratakan dicor mungkin setelah dicor ya di hot mic mantul ya tinggal ditambah drainase kemungkinan ya awet karena disini banyak aliran air itu masuk ke jalan ya dibiarkan karena memang mungkin enggak ada ini ya enggak ada saluran airnya dan disebelah kiri ini kan sungai sungai jadi disebelah kanan air yang mungkin di atas itu ada mata air mungkin atau juga ya air yang turun dari celah-celah akar ke bawah ke sungai ini ada perawatan ya ini mungkin hari jumat ya ada gerakan jumat bersih mungkin oke ini disebelah kanan nih raca bolang ini pohon pisang ini jalan ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita sedikit menambah kecepatan ya. Perjalanan sebetulnya ya, gak tau nih kita sudah berapa persen. Terima kasih. 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 teman Yaya. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. keseluruhan capital. berbets gena samping kanan ini ada lapang lapang bola backgroundnya sampingnya itu hutan waduh pantul selamat menikmati tanggsi jaya ada pertamini Oke samping kiri ini ada apa ini tajuk Ada ini kolam resapan gitu ya Waduh waduh agak sedikit besar Wih 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 waduh 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 Masuk di kiri padahal jalan lebih mulus ya Kita ke kiri Tapi tangguh Barusan ada berapa menit ya Perjalanan Melalui jalan ini ya Jalan yang bagian jalan yang belum tercari Oke ini agak rata Sampai jumpa Oke Di depan Jembatan konjong Artinya jalan yang cukup bikin olahraga lah Karena kalau jalan mulus nih olahraganya dikit ya Kalau ini cukup bikin Jadi jalan yang bikin olahraganya sampai disini ya Ini diakhiri dengan jembatan konjong ya Ini jembatan dibangun di tahun 2019 Jadi ya masih cukup baru lah Gak terlalu baru ya Tapi kayaknya cukup ya untuk mungkin 20 tahun ke depan Gak tau ya Dan ini Sungai ini kalau gak salah Ini sungai Yang mengalir Terlalu ke Surung Malay lah ya Dan nanti akan ketemu lagi di Sungai itu Ketemu di Apa itu Kantor ini ya PTPN 8 Kebun Montaya ya Oke ini kondisi jalannya udah oke Dan kita langsung ke Kota Kecamatan Gunung Halu Sampai jumpa